Mantan Ketua DPR Aziz Syamsuddin bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Stepanus Robin Patujo. Aziz dicecar pertanyaan terkait maksud pemberian uang kepada mantan penyidik KPK tersebut. Dalam keterangannya sebagai saksi, mantan Ketua DPR Aziz Syamsuddin menjelaskan awal mula berkenalan dengan Robin Patujo. Ia mengaku diperkenalkan oleh salah satu anggota polisi bernama Agus Supriyadi. Aziz kemudian mengaku pernah meminjamkan uang senilai lebih dari 200 juta rupiah kepada Robin. Menurutnya, hingga saat ini uang itu belum dikembalikan oleh Robin. Meskidemikian, Aziz membantah pernah memberi uang dolar kepada Robin. Tadi saya sampaikan yang mulia, bahwa pada saat saudara Robin... Kemudian tadi saudara ngerangkan bahwa yang 200 juta dan 10 juta tidak pernah dikembalikan ya. Saudara pernah pagi enggak? Itu kan kurun waktu Mei 2020 dan Agustus 2020 sampai sekarang. Pernah enggak saudara pagi sampai dengan sebelum Robin jadi tersangka? Pernah? Ya dalam kunjungan mau datang ke saya itu saya tanya, di mana yang dulu bos? Saya bilang kan gitu. Ya bang, sabar bang. Kunjungan ke mana? Ke Lapasi tadi? Enggak, ketemu saya pak. Kunjungan ketemu saya yang mendadak itu. Yang dikuci? Bukan, yang di rumah bersama apa, datang mendadak ke saya. Tapi masih sering ketemu lagi ya setelah itu? Terakhir itu 2021 dia ketemu saya pak. Aziz Samsudin menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap AKP Stepanus Robin 47 untuk membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah. Tim Liputan AINews melaporkan. melakukan pemeriksaan sakti. Terima kasih telah menonton.